Hai kali ini aku akan membuat kue khas dari Polandia yuk langsung aja kita membuat step pertama aku akan membuat flanya dulu nah disini untuk resep aslinya itu enggak memakai coffee ya tapi aku mau ada aroma kopinya jadi aku tambahkan aja kalau teman-teman tidak menggunakan kopi bisa mengerangi takaran gula yang aku buat disini Oke selanjutnya ada telur vanilla essence lalu susu UHT jadi ini pakai susu murni ya selanjutnya tuang kopinya kemudian gula dan ini diaduk merata oke selanjutnya tuang tepung terigu sebanyak 50 gram bisa pakai tepung pro rendah ataupun yang sedang ya Oke udah merata selanjutnya akan kita masak dengan api kecil masak hingga mengental dan meletup-letup seperti ini matikan api dan biarkan hingga dingin selanjutnya ada margarin 90 gram ini dimixer selama lima menit atau sampai pucat Nah setelah pucat masukkan flanya sedikit demi sedikit lalu mixer hingga merata ini bisa menggunakan wis atau kocokan lainnya ya nggak harus pakai mixer nah ini krimnya udah lembut udah tercampur rata ini akan aku sisihkan dulu oke step kedua aku akan membuat adonan kuenya nah ini ada butter atau margarin sebanyak 40 gram ini aku aku lelehkan tambahkan air susu lalu biarkan hingga mendidih lalu masukkan garam baking powder dan tepung terigu ini jangan lupa pakai api yang kecil ya ini diaduk terus sampai enggak ada lagi tepung jadi sampai dia kali seperti ini lalu angkat dan dinginkan setelah dingin lalu masukkan dua telur tapi ini dimasukkannya bertahap ya diaduk merata lalu masukkan lagi sisa telur diaduk hingga adonannya lembut dan kalau diangkat itu terasa berat seperti ini lalu masukkan ke dalam loyang setengah bagian kalau misalnya ada dua loyang yang sama ukurannya bisa dimasak sekaligus ya tapi disini aku hanya punya satu Oke selanjutnya ini akan kita masak aku menggunakan oven tangkrim jadi bagian lubang atasnya itu ditutup selama 10 menit setelah 10 menit lubang atasnya dibuka nah ini setelah 25 menit ini udah matang ini akan aku keluarkan Oh iya tadi sebelum memasukkan adonannya loyangnya udah dialasin dengan baking paper ya jadi nggak akan lengket nah ini adonan pertama udah jadi aku sisihkan dulu selanjutnya aku masukkan sisa adonan nah ini prosesnya sama seperti tadi ya Oke selanjutnya masukkan kuenya ke dalam loyang kembali lalu tuang semua krimnya hmm aroma kopinya terasa banget temen-temen aku suka banget wangi kopi nah selanjutnya tutup dengan kue kue satunya di bagian atas simpel dan gampang banget Hai lanjutnya keluarkan kue dari loyang ini dia tampilannya kalau temen-temen mau rapikan bagian krimnya boleh ya tapi disini aku enggak karena ini ini hanya buat dimakan kemudian beri taburan gula halus di bagian atas kue kue karat khas Polandia udah siap untuk dinikmati kalau temen-temen suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng merahnya ya supaya setiap aku upload video terbaru temen-temen gak ketinggalan video aku terima kasih oke ini akan aku cobain dulu nah kelihatan banget krimnya melihat terimpa enak banget kalian wajib cobain jadi ini seperti kue sos ya tapi versi yang jumbo terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye hai hai